Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini, saya mau bikin kue ongol-ongol gula merah yang rasanya enak, buatnya sangat mudah Tonton videonya sampai habis, dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya juga Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya, terima kasih Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 100 gram gula pasir 300 gram gula merah 1 sendok teh garam 700 ml air Lalu nyalakan api kompor dengan api sedang Ini dimasak sambil diaduk sampai gula merahnya larut Setelah gula merahnya larut Matikan api kompornya Lalu ini diangkat dan didiamkan dulu sampai suhunya dingin Kemudian, siapkan wadah Masukkan 400 gram tepung tapioca 1 sendok teh vanila 400 ml santan Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Kemudian, masukkan larutan gula yang sudah dingin Ini dimasukkan sambil disaring Supaya kotorannya terbuang Aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata Setelah adonannya benar-benar tercampur rata Bagi adonannya menjadi 3 bagian Lalu sisihkan dulu Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm Lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan minyak Masukkan loyang ke dalam kukusan yang sudah panas Untuk kukusannya ini Gunakan api sedang Kemudian tuangkan adonan ke dalam loyang Ini dituang 1 per 3 adonan Jadi tadi adonannya dibagi menjadi 3 bagian Lalu ini tuangkan 1 bagian adonan ke dalam loyang Dimasak secara bertahap Supaya bagian tengahnya benar-benar mateng Lalu ini ditutup Dan dikukus selama 10 menit Setelah 10 menit Ini adonannya sudah set di bagian atasnya Timpa dengan adonan yang kedua Tutup kembali dan kukus selama 10 menit Setelah 10 menit Bagian atasnya juga sudah set Lalu masukkan adonan yang terakhir Atau adonan yang ketiga Pecahkan gelembung-gelembung kecil di bagian atasnya Untuk adonan yang terakhir ini Dikukus dan dimasak selama 30 menit Setelah 30 menit Ini kuenya sudah mateng Kalau bagian atasnya ada airnya seperti ini Airnya bisa dibuang dulu Lalu ini diangkat Dan dikeluarkan dari kukusan Diamkan kue beberapa saat Sampai kuenya benar-benar dingin Siapkan 200 gram kelapa parut Ambil yang bagian putihnya aja Tambahkan 1,4 sendok teh garam Lalu aduk sampai tercampur rata Kukus kelapa parut selama 10 menit Supaya kelapa parut gak cepat basi Setelah 10 menit Ini diangkat dan sisihkan dulu Setelah didiamkan beberapa saat Ini kuenya sudah dingin Sisir bagian pinggiran loyang dengan spatula Lalu keluarkan kue dari loyangnya Potong-potong kue Untuk besarnya ini disesuaikan dengan selera masing-masing Untuk bagian dalamnya itu seperti ini Ini matang sempurna di bagian dalamnya Selanjutnya baluri kue dengan kelapa parut yang sudah dikukus tadi Lakukan ke semua kue sampai semua kuenya habis Kalau semua sudah selesai dibaluri dengan kelapa parut Kuenya ini siap untuk dihidangkan Atau dijual Ini dia Kue ongol-ongol gula merahnya sudah jadi Hasilnya cantik Kenyal Dan lembut Ini sangat lentur Warnanya juga sangat bagus Kue ongol-ongol Kue ongol-ongol ini buatnya sangat mudah Cuma diaduk-aduk saja Bisa jadi kue seenak ini Bagian dalamnya seperti ini Ini kenyal tapi lembut Rasanya sangat enak Manis Lembut dan gurih Makannya tidak cukup satu Karena rasanya sangat enak Ini biasa dijual Di pasar Atau Ini bisa dijadikan juga Untuk isian snack box Kalian wajib cobain di rumah ya Karena buatnya sangat mudah Rasanya dijamin enak dan anti gagal Silahkan share video ini Jika bermanfaat Terima kasih sudah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sampai ketemu di video selanjutnya You Sampai ketemu di video selanjutnya